Tidak ada lagi rasa percaya yang tersisa di dalam dada Selah untuk pemimpinnya itu. Semuanya telah berganti dengan kemarahan dan kekecewaan. Meski pada akhirnya kumpulan tersebut sampai di danau yang ada dalam potret di dinding rumah sebelumnya. Selah sama sekali tidak senang. Sivert menyebutnya sebagai Eden yang baru. Menyadari kalau iman para pengikutnya agak terguncang, Sivert pun membaptis ulang semuanya. Ketika giliran Selah, dia berfantasi kalau dirinya ditenggelamkan dan tewas. Namun kenyataannya tidak begitu. Sivert menariknya kembali ke permukaan dan mencium keningnya. Pada malam hari, selesai makan malam dan yang lain tertidur, Sivert memanggil Selah ke tendanya. Tamar sebenarnya sempat melarang, tapi Selah tetap pergi. Dia ternyata diperkuasa oleh Sivert dan menjadi shock. Selah pun mulai berfantasi mengenai saudari-saudarinya yang ikut bersamanya membunuh Sivert.